Oke, oke. Nah, berarti secara singkat, bisa dikatakan kalau misalnya governance token ini terlalu banyak investornya yang gak ada sanggup paut di gamenya. Jadi dalam artian, gue dateng, gue tau denger gamenya, dan yaudah gue beli aja tokennya, gue simpen. Berarti dengan kata lain, ini gak sehat dong ya? Gak sehat, kalau yang dicari sama developernya adalah yang seperti itu, kalian udah tau, developernya tidak support kepada playernya, itu gak benar malah. Harusnya developer memikirkan gimana governance token ini didapatkan oleh players-nya dulu yang utama. Nanti harga dari governance tokennya rendah dong, yang gak jadi masalah kan governance token tadi cuma buat itu. Buat voting, buat govern, untuk menentukan batas-batas yang jelas. Lalu berikutnya, batas yang jelas ini juga pasti akan harus ada turut sertanya dalam game. Menentukan istilahnya privilege. Karena seharusnya yang punya paling banyak adalah players. Harusnya players yang udah jelas loyaltinya kepada game tersebut, dapat privilege yang diukur bukan dari game token, tapi dari kesikut sertanya dalam governance tadi. Sehingga sebenarnya bisa dikasih pilihan. Kalau setiap players tadi terima governance token tadi, dia boleh pilih untuk hold, jadi governance, atau dia sell aja deh, jual aja, saya take profit. Artinya dia udah menyerahkan suara dia dong. Tadi dia udah dikasih kesempatan untuk ikut serta bikin kebijakan dan bikin rules. Tapi dia milih profit, yaudah. Gak masalah. Tapi itu hak dia. Karena apa? Karena itulah nilai dari keikut sertaan dia. Kalau dia memilih untuk abstain, tidak ikut sertaan, dia berhak untuk exit kan? Saya exit suara saya, saya terima profit saya. Harus seperti itu fair-nya. Oke, oke, oke. Maksudnya, makudnya. Nah, jadi maka dengan begitu, tiba-tiba kalau ada orang yang non-player, datang nih, bro, kira-kira kalau gue mau beli SPS dan DEC, gimana nih? Apakah ini layak untuk diinvestasikan? Jadi ini udah sedikit bergeser dari yang tadi. Tadi kan kalau ceritanya dia raise dana, dari investor, kalau sekarang bercerita soal coin-nya nih udah ada nih. Second market nih. Secondary. Iya, secondary cuman-cuman nongol nih temen kita misalnya. Bro, gue mau beli SPS sama DEC nih untuk investasi. Kira-kira gimana nih? Kalau gue kan bisa aja sih jawab, gue bukan financial advisor. Kalau lu memang financial advisor ya? Kan lu juga ya? Iya, bayang. Kalau gue kan bukan financial advisor dan selalu bilang, this is not financial advisor, kan? Tapi bikin sesuatu yang, apa yang menurut lu make sense? Itu dulu yang pertama kali. Pahami dulu dasar-dasarnya itu kan. Kenapa itu? Yang mana yang menurut lu make sense? Lakukan. Kalau nggak make sense, ya jangan lakukan. Kalau ragu aja jangan lakukan. Bikin diversifikasi itu bagus. Kita memang kalau boleh jangan punya satu bucket keuang. Contoh 100% pegang governance token. 100% pegang game token. Karena itu sebuah kesinambungan kan? Jadi kalau bisa disebar. Contoh kalau misalnya cerita Sprinterlands kan selain dari token tadi juga ada in-game assets. In-game assets juga udah terbukti selama, sejak dari pertama kali 3 tahun yang lalu sampai hari ini, nilainya terbukti. Bukan hanya nilainya terbukti. Dihargain lagi sampai hari ini. Masih tetap dapat penhargaan governance token, airdrop, dan banyak hal dapat privilege. Artinya, jangan semata-mata hanya mencari sesuatu yang liquidity-nya besar. Tapi sekarang sih, in-game assets juga kayak kartu dan yang lain, liquidity-nya gede. Sama, di game-game lain kayak Axie Infinity itu juga liquidity-nya lumayan. Kita set harga, kalau memang harga market ya, bukan terlalu tinggi atau terlalu apa, itu juga nggak lama bakalan laku. Udah banyak trader yang siap tampung jual-beli-jual-beli tadi. Tapi kalau teman-teman menanyakan dalam konsep, saya mau invest misalnya, medium term atau long term gitu kan, terserah mana yang safe ini. Kalau kalian tidak ikut serta main game, seenggaknya kalau casual ya, saya nggak bilang kalian harus serius ikut championship, ikutin turnamen atau casual aja. Main casual setengah jam setiap hari gitu kan, ya pasti ada lah main casual kan, mengok progress-nya. Itu bagus untuk kalian punya investment cukup. Kalau kalian nggak ikut serta dalam casual-nya aja, main santainya aja, saya nggak nyarankan kalian masukkan ke dalam game tersebut. Mengikuti game file, kan sekarang kita sebut game file-nya. Ini ikuti game file ini. Jadi jangan ikuti game file yang kalian sendiri aja nggak bisa nikmati main secara casual. Kalau main secara casual yang kalian nggak bisa nikmati, kalau udah mikir, ini siapa yang main sih? Gue aja juga nggak tertarik, main secara casual gitu kan. Nah, itu dia patokan yang bagus. Ini mirip-mirip kayak nasihatnya Warren Buffet sih. Jangan investasi sesuatu yang kamu aja nggak ngerti, kamu aja nggak interes ke sana gitu kan. Jangan. Setuju, setuju. Nah, sampai hari ini kan kalau sejauh yang gue lihat, ini koreksi pemahaman gue ya, karena kan gue di game file juga nggak dalem-dalem banget gitu loh. Ya, masih di permukaan lah. Makanya gue masih banyak nanya ke lu. Bukankah semua game-game ini masih centralized banget kayak Splinterland ke Axie? Ini bukankah masih sangat centralized dalam artian apa-apa yang mereka buat itu nggak harus nanya ke kita sebagai holder dari SPS. Jadi, apakah suatu saat dengan ketiadaan mereka, misalnya mereka meninggal, atau mereka benar-benar cabut dari game ini, apakah game ini akan sustainable? Ya, aside of datanya ada di blockchain ya. Yeah. Datanya tetap ada, tapi gamenya kan most likely bisa jadi berubah. Mungkin jadi entah Splinter apa gitu. Ya. That's a valid question by the way. Begini, kalau cerita Splinterland dulu ya. Kalau Splinterland target untuk menjadi DAO-nya itu tahun depan sudah jelas. Tahun depan yang lagi dikerjain itu adalah land dan DAO. Land dan DAO di sini sangat berkaitan. Kenapa land dan DAO-nya Splinterland itu berkaitan? Karena ada teritori di dalamnya. Splinterland sudah sejak beberapa tahun yang lalu itu punya politiknya sendiri. Punya komunitas di dalam komunitasnya lagi. Punya geng istilahnya. Ini sebenarnya kalau dalam sebuah sistem, sehat. Loh, kan terpecabelah Bang. Bukan, bukan terpecabelah sebenarnya. Ada banyak kepala, ada banyak pendapat. Mereka harus punya oposisi yang berbeda. Sehingga yang akan membuat jadi balance. Kalau semua sama-sama ikut yang satu, kita nggak akan lihat kelemahannya apa. Kita sama-sama support yang satu, kita nggak akan lihat kelemahannya. Nah, dengan adanya banyak ya diversifikasi orang. Nah, idenya banyak, pikirannya banyak. Nah, sekarang tujuan dari DAO itu tadi adalah memberi suara ke orang-orang yang banyak ini tadi. Supaya perbedaan suara mereka tadi itu bisa nampak. Ada sinerginya. Ada yang jadi seperti di setel. Dengan adanya suara dari yang ini, adanya suara dari guild ini, suara dari klub ini, terciptalah sebuah konsensus. Inilah bentuk DAO yang bagus tadi. Ini tahun depan, quarter 2 kalau nggak salah. Jadi udah nggak lama. Nah, sekarang kan udah ada versi, versi apa istilahnya, versi QA testing ya. Kemarin udah ada QA testingnya. Ada proposal, kita bisa okekan dengan SPS atau nggak. Bisa reject atau bisa accept. Itu udah mulai. Nanti tahun depan sudah semuanya. Sejauh ini memang kemarin ada kritik dan masukan. Kebanyakan kegiatan permintaan konsensus tadi, kayak tadi mungkin berpikir, wah ini kok mereka bikin ini, nggak ada nanya sama gamernya ya, nggak ada nanya-nanya. Sebenarnya ditanya. Sebenarnya ditanya. Sebenarnya ada diskusi. Tapi diskusi itu hanya berlangsung di Discord. Pembicaraan yang lebih mendetail juga hanya berlangsung di room Discord yang khusus Maverick. Maverick dulu kan yang minimal beli 500 pack, kalau sekarang yang 1000 pack. Mungkin teman-teman merasa, wah kan hanya Maverick aja dong yang punya suara. Untuk sementara. Jadi bukan berarti selama ini game developer bikin suka-sukanya. Nggak. Bahkan testernya semua adalah Maverick kemarin. Ada yang nggak pas, mereka kasih tahu ini nggak benar. Dibenarin dulu. Baru jadi benar. Jadi selama ini sebenarnya ada, tapi dia terlalu terpusat di Discord-nya aja. Banyak orang nggak tahu, nggak aware. Jumlah pemain Splinterland, DAU-nya hampir setengah juta orang per hari. Yang aktif di Discord-nya hitungannya ribuan, seribuan aja. 1 per 500 jauh ya, gitu kan. Banyak orang main tapi nggak sadar bahwa ada komunitasnya yang aktif di situ. Nah ini akan berkembang dengan konsep di mana DAU-nya nanti akan ada di gamenya langsung. Oh udah ditambahin lagi. Update-update nanti semua akan dibuat di dalam layar gamenya langsung. Kita login, kita lihat ada. Ada update-nya. Itu harusnya dia dibuat lebih awal ya. Tapi baru sekarang kita sadari. Tidak semua orang punya Discord, punya media sosial yang sama dengan kita untuk bisa saling kasih informasi. Untuk aksi Infinity memang masih cukup jauh, gitu. Untuk bisa untuk DAU-nya. Kenapa? Mereka sendiri masih Alpha. Belum Beta. Mungkin Beta tahun depan. Jadi Alpha itu adalah sebuah kondisi di mana developer bisa melakukan apapun terhadap game tersebut dan player nggak boleh protes. Ini kan Alpha. Kamu masuk ke sini at your own risk. Nggak boleh nonton apa-apa. Kita udah kasih tau dari awal. Ini memang Alpha test. Pada saat Beta nanti, kewajiban developer hanya memberi notice. Kasih notice minimal seminggu sebelum melakukan reset, sebelum melakukan callback, itu ada notice-nya. Pada saat nanti sudah jadi open Beta ya, dia dibawa plus Beta, open Beta, baru nanti rilis. Full rilis versi 1.0. Baru dia harus support 100% dan bertanggung jawab 100% terhadap apapun yang terjadi di sana. Mirip kayak contohnya, kayak Splinterlands gitu kan. Kita top up kredit, kita bayar, tapi nggak masuk. Lapor. Pasti kan diganti berapapun itu. Kenapa? Karena company-nya udah harus tanggung jawab. Dia udah 100%. Ini bukan plus Beta, bukan Alpha. Ini udah rilis produk. Kalau ada masalah, dia tanggung jawab 100% terhadap produk yang dia keluarkan. Karena dia udah jadi service. Nah ini teman-teman harus tahu soal itu. Nah konsep DAO tadi jadi booming di banyak tempat. Semua game pada pengen punya DAO. Tapi nggak semuanya bener-bener ingin menerapkan DAO tadi. Karena bagi banyak orang, terlalu banyak suara juga, terlalu banyak noise. Setuju. Menerapkan DAO dengan tepat itu nggak bisa di copy paste. Nggak bisa kita pakai konsep yang sama dari sebuah tempat yang sama, game yang sama kepada game yang lain. Harus mereka riset sendiri apa cara yang tepat, dan di bagian mana batasan-batasannya, peserta DAO ini bisa punya pengaruh. Itu dia. Menarik, menarik bro. Jadi, untuk soal developer ini, kan yang tadi kita cerita banyak, masih sentral banget. lalu ada mungkin, katakan semuanya deh, anggap semuanya mereka menuju ke DAO. Tapi at the same time, dengan mereka menuju ke DAO, ininya kan jadi berkurang bro. Iya, itu benar. Nah, apakah mereka akan dapat insentif ketika nanti jadi DAO? Dan ketika jadi DAO, bukankah segala sesuatu jadi decentralized banget, dan bisa aja development dari game ini jadi lama. Benar, itu adalah salah satu drawback, salah satu efek samping dari kalau kita menggunakan konsep yang decentralized. Ada banyak kepala, banyak proses. Sehingga kita sebut birokrasi sebenarnya. Ini setuju nggak? Ini setuju nggak? Terlalu banyak kita minta persetujuan, lambat kita bergerak. Tapi yang terbaik sebenarnya bukan konsep decentralized, tapi adalah distributed. Kita harus memecah-mecah. Kemungkinan untuk mengambil keputusan itu menjadi lebih sempit, lebih kecil. Langsung kepada bagian-bagiannya. Kecuali itu adalah sesuatu yang sifatnya global. Kalau dia sifatnya global, barulah kita pakai semua konsensus. Tapi kalau sifatnya hanya per departemen, harusnya bisa distributed. Memberikan kuasa, atau mendelegasikan power, mendelegasikan otoritas, kepada bagian-bagian tertentu saja. Contoh bagian marketing, dari mana ini? Otoritasnya. Contoh misalnya bagian art directornya. Contoh misalnya bagian event, mau bikin event. Nah ini gimana? Nggak perlu sampai ke atas, dan nggak perlu sampai semuanya. Apakah semua konsensus sepakat menggunakan konsep tadi? Kalau sepakat dibuat seperti itu, lalu mereka bisa ambil keputusan sendiri. Nah ini namanya distributed, lebih maju lagi dibandingkan sekedar decentralized. Tapi itu juga memang tergantung pada ekosistemnya apa yang dibangun. Apakah memungkinkan untuk membuat yang seperti ini. Kalau bisa dari awal, memang blueprintnya udah diarahkan ke sana. Sehingga mengurangi yang tadi, kelambatan-kelambatan karena menggunakan decentralized tadi, bisa diperkecil. Dengan cara membuat sistem otoritas tadi itu distributed, bukan sekedar decentralized. Setuju, setuju, setuju. Karena kan gue juga pikir begini, bro. Dengan adanya desentralisasi, ini mirip banget dengan demokrasi. Proluk dari demokrasi adalah ketika rakyatnya... Demo terus. Bener. Ketika ininya nggak nyampe, jadinya demo terus gitu loh. Diprotes terus. Dengan ada... Ada oknum dateng gitu kan. Jadi kacau terus gitu loh. Iya. Sehingga terjadilah demokrasi. rakyatnya demo dikerasin. Iya. Belum lagi rakyatnya demo, yang lainnya crazy. Iya. Itu dia demokrasi. Kalau begitu keadaannya. Terlalu banyak suara, terlalu banyak noise juga nggak perlu. Sehingga yang benar itu adalah distributed authority. Berikan otoritas. Sekecil-kecil-kecilnya pada bagian yang kecil-kecil. Nggak perlu semua orang ikut serta mengambil keputusan untuk sesuatu yang sifatnya localized. Orang lain juga belum tentu paham ini masalahnya apa. Kenapa harus panggil semua satu negara. Hanya untuk ngurusin masalah misalnya yang terletak di tembung. Orang lain juga nggak tahu tembung itu di mana. Iya. Setuju. Makanya distributed itu penting sebenarnya. Tapi bagaimana distributed ini menjadi tidak mudah di-abuse. Kita udah punya teknologi blockchain. setiap keputusan bisa dibukukan dan transparan dan harus dipertanggungjawabkan kan. Karena semua transparan. Kalau dulu kan bisa dibawa tangan, yang lain, orang lain nggak tahu. Nah sekarang semua udah transparan kok. Tahu setengah soal itu. Setuju. Bro, ini kebetulan udah malam banget. Ntar untuk bahasan metaverse kita buat di sesi berikutnya, bro. Boleh, aman. Iya, sip. Nanti kita kontek-kontekkan lah janjiannya kapan. Sampai jumpa.